Halo Yud, senang sekali boleh kembali berjumpa dan menyapa dalam Yud4Press pada hari ini. Tema kita hari ini adalah Red Flag, yang dilandasi dari Maleaki pasal 1 ayat yang ke-6 sampai pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kesempatan di dalam kehidupan ini, termasuk kesempatan ketika kami boleh kembali mengenal engkau melalui firman. Biarlah Tuhan seriakan menyertai kami dan membimbing kami. Amin. Ayat tas kita hari ini dari Maleaki pasal 1 ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Saya, Jeffrey Aswinartanto dari GKI Sumbawa 2. Red Flag adalah sebuah istilah populer yang berarti tanda peringatan adanya bahaya. Red Flag juga dapat terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, relasi pertemanan, maupun studi. Contoh-contohnya misalnya adalah kondisi di lingkungan pekerjaan, di mana ada kebiasaan untuk tidak jujur yang memberi peluang terjadi korupsi. Ada juga Red Flag dalam pertemanan yang toksik atau yang menjurus kepada free sex, maupun plagiarisme di dalam studi. Semua itu adalah contoh-contoh dari Red Flag. Pada masa Nabilan Maliaki, para Imam Baitala sebagai representasi dari bangsa Israel, mendapat teguran dari Tuhan karena mereka mempersembahkan hewan purban yang tidak layak bagi Tuhan. Padahal tercatat dalam peraturan imamat bahwa hanya hewan terbaiklah yang boleh dipersembahkan bagi Tuhan. Namun para imam seolah tidak mempedulikan hal tersebut. Hal ini menunjukkan betapa merosotnya spiritualitas bangsa Israel pada waktu itu. Alah memperingatkan mereka melalui Nabi Maliaki untuk menunjukkan kesalahan mereka. Harapannya adalah agar mereka menyadari kesalahan serta menjalani pertobatan sehingga mereka mampu melakukan peran mereka sebagaimana mestinya. Yuk, seberapa peka kamu terhadap peringatan dari Tuhan? Saat kamu diperadakan pada situasi-situasi yang membawa kepada ketidakbenaran, ingatlah selalu untuk peka terhadap ganda Tuhan yang mengutamakan kebenaran dan kebaikan. Jika tindakan itu justru menjauhkanmu dari Tuhan, jangan ikuti. That is a red flag. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang selalu membimbing kami untuk kami boleh selalu hidup benar. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kepekaan yang boleh kami memiliki ketika kami mempunyai relasi yang baik dengan kami. Biarlah kami boleh memelihara iman kami. Biarlah kami boleh memelihara jalan hidup kami untuk selalu mengikuti jalan yang benar. Tolong kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Demikian, Newt for Christ pada hari ini, kiranya renungan ini boleh memberkati rekan-rekanan sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, juga untuk boleh memberikan like, dan juga memberikan atau share kepada rekan-rekanan lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!